Grafik selang dari himpunan X, di mana X-nya itu di antara 0 sama 5, ini bacanya ya. Jadi gambarnya itu kalau di antara 0 sama 5, kemungkinannya kalau nggak yang B modelnya, atau yang C. Jadi yang B nggak tepat ya, karena dia masih nyambung terus ke sini ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat kita lihat yang C, ya. Karena dia di antara ini pasti 0 sama 5. Terus kita perhatiin di sini ada tanda sama dengan, ini juga di 5 juga pakai tanda sama dengan. Berarti ini selangnya tertutup, jadi bukannya bolong seperti yang B ini, ya. Ini tertutup, yang 5 juga tertutup. Nah ini jawabannya yang C. Nah, gimana kalau yang A? Yang A ini sebenarnya nulisnya itu X-nya lebih kecil dari 0, ya. Karena dia kalau ke kiri makin kecil. Dan ini bolong, bolong itu berarti nggak pakai tanda sama dengan, ya. Atau, nulisnya kayak gini ya, kalau ada kiri sama yang kanan, itu berarti pakai kata atau. Atau X-nya lebih besar 5, ya. Nah, untuk yang nomor B ini, ini ngaco ini ya. Maksudnya di sini sebenarnya sih, kalau dia tanda panahnya langsung ke sono, berarti sebenarnya dia yang disebut ini X lebih besar 0. Udah, itu aja. Jadi yang titik ini nggak kepake, ya. Jadi lebih besarnya 0. Terus kenapa nggak pakai sama dengan, karena di sini bolong, ya. Kan dimulai dari titik 0, ya kan. Jadi 5 ini termasuk, udah termasuk bagian di sini yang daerah hasilnya. Nah, untuk yang D gue sama. X-nya lebih kecil sama dengan 5. Kenapa lebih kecil? Karena di sini tertutup, ya. Nah, gitu. selamat menikmati